Intro SG anggota DPRD Jawa Barat terpilih dari fraksi Partai Amanat Nasional yang juga mantan Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga korupsi dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat anggaran tahun 2021-2023 akibat ulahnya negara dirugikan sebesar 5 miliar rupiah Dengan tertunduk malu dan tangan di Borgul SG anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional yang juga mantan Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 digiring petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke mobil tahanan Rencananya wakil rakyat yang menggempelang dana hibah untuk para atlet penyandang disabilitas ini akan menjalani penahanan di rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan Penahanan dilakukan setelah tersangka diperiksa selama kurang lebih 8 jam Menurut Aspidsus Kejati Jawa Barat Dwi Agus Arvianto tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan perbuatan tersangka Pada tahun anggaran 2021 NPCI Provinsi Jawa Barat mendapat dana hibah sebesar 67 miliar rupiah yang diperuntukkan guna persiapan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda dan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 6 di Papua dimana tersangka KF dan SG Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat melakukan pengadaan sepatu atlet, ofisial, pelatih manajer cabang olahraga dan tersangka KF telah meminjam bendera milik perusahaan orang lain dan harga sepatu telah dimark up Selain itu modus operasi korupsi tersangka yakni selama latihan dan pertandingan para atlet disabilitas yang seharusnya mendapat jatah satu kamar hotel untuk satu orang atlet oleh tersangka para peserta satu kamar diberikan kepada tiga atlet atau lebih sementara laporan pertanggung jawabannya tetap satu kamar satu atlet Dalam kesempatan ini, kami sampaikan bahwa hari ini kita telah melakukan tindakan paling paksa terhadap tersangka S.G. S.G. ini salah S.G. dalam perkara tidak pidana korupsi penyalahgunaan dan naibah nasional paralimpik komite Indonesia NPCI Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023 Kasus posisi bahwa diduga telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan naibah nasional paralimpik komite Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023 dengan rincian sebagai berikut NPC Jawa Barat pada tahun 2021 mendapat dana hibah sebesar Rp67 miliar yang dipergunakan untuk persiapan peparda dan peparnas ke-6 di Papua Dalam hal ini modus yang dilakukan oleh tersangka S.G. bersekongkol dengan tersangka KF dalam rangka melanggar pengadaan sepatu untuk para atlet diduga harga pengadaan sepatu itu telah di dalam marat Akibat perbuatan tersangka S.G. dan KF serta tersangka C.P.A. yang sebelumnya sudah ditahan negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5 miliar Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 J.O. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi J.O. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi J.O. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana Dari Bandung, Jawa Barat Agus Kusmayadi melaporkan Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih.